Terima kasih. Presiden Jokowi-Jokowi di dalam pertemuannya dengan Presiden Ghani di Kabul pada bulan Januari 2018. Kami di dalam pertemuan tadi juga membahas berbagai kemanjuan yang terjadi di dalam proses perdamaian di Afganistan. Sekali lagi Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk terus berkonstitusi di dalam proses perdamaian di Afganistan. Dari perspektif Indonesia terdapat tiga hal di mana Indonesia dapat berkonstitusi. Pertama adalah dalam konteks trust building. Yang kedua adalah dalam konteks peace building dan stake building. Dan yang ketiga adalah di kora internasional termasuk di BD. Saya ingin mulai dengan yang pertama adalah trust building. Trust building merupakan satu elemen yang sangat penting dalam setiap proses perdamaian. Perikatan itu pada tahun lalu Indonesia menjadi puan rumah dari terhadap ulamas ini. Dalam konteks ini Indonesia siap untuk memberikan fasilitasi terhadap hal-hal atau terhadap kegiatan yang terkait dengan trust building. Yang kedua adalah mengenai peace building dan stake building. Dalam tahun 2019 ini maklumat Indonesia kembali menyampaikan kesiapan di Indonesia untuk menawarkan berbagai panjang kapasitas building dan diasiswa kepada saudara-saudara kita di Afganistan. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai 100 biaya siswa yang ditawarkan oleh Indonesia untuk bidang minyak, gas, dan pertambangan. Selain itu juga training untuk para diplomat terakhir Afganistan. Dan juga kita siap untuk memberikan, untuk berbagi pengalaman dan best practices mengenai masalah penyelenggaraan pemilu. Karena Afganistan juga sedang mempersiapkan penyelenggaraan pemilu sebentar lagi. Selain itu kita juga menawarkan pelatihan untuk prosedur ekspor dan import dan ini sudah kita lakukan juga pada tahun sebelumnya. Selain itu tentunya isu mengenai masalah perempuan sangat penting sekali. Oleh karena itu salah satu kapasitas building yang ditawarkan oleh Indonesia adalah di dalam isu women empowerment. Teman-teman yang saya hormati, selain itu saat ini Indonesia juga tengah menyelesaikan pembangunan Indonesian Islamic Center di Kabul. Dan Indonesia sekarang sudah memulai pembangunan untuk klinik kesehatan di dalam kompon Indonesia Islamic Center. Hal yang ketiga yang disampaikan di mana Indonesia bisa berkontribusi adalah di fora internasional termasuk di BBM. Saat ini tadi bagi saya melakukan komunikasi dengan perusahaan kita di Indonesia. Dan saat ini Indonesia dan Jerman karena memiluskan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat UNAM. UNAM adalah UN Nation in Afghanistan. Di PBB, di Dewan Keamanan Indonesia terus mendukung peran PBB untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Selain hal-hal yang terkait dengan bis proses, kita juga berbicara mengenai upaya peningkatan kerjasama bilateral termasuk kerjasama di bidang ekonomi. Dan selain itu pada kesempatan tadi Indonesia juga terlalu meminta dukungan dari Afghanistan bagi pencualangan Indonesia untuk Dewan Keasasi Manusia PBB untuk beriode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan di New York PBB pada bulan Oktober tahun ini. Pemerintah dan rakyat Indonesia sangat ingin melihat saudara-saudara kita di Afghanistan dapat hidup damai berdampingan bebas dari konflik. Oleh karena itu sekali lagi, saya beriaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melukuk terwujudnya perdamaian di Afghanistan. Semoga Allah bersyukurkan bahwa ta'ala selantiasa melindungi usulat dan niat baik kita semua, serta selalu merimpahkan kebaikan bagi rakyat Indonesia dan Afghanistan. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mulia, mengucapkan terima kasih kepada yang mulia, mengucapkan terima kasih kepada Anda. Thank you very much for your visit, for our very productive meeting, and also for all dedication of Afghanistan. Sekarang saya bersyukurkan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan menonton! terima kasih telah menonton! dan 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 menonton!